Intro DPRD Kabupaten Buleleng kembali mengingatkan Pemkap Buleleng tahun depan tidak ada lagi rasionalisasi anggaran setiap catur bulan. Hal tersebut diakini akan menghambat pembangunan. Meski tujuannya melakukan efisiensi anggaran, belakangan ini kebijakan rasionalisasi anggaran justru menghambat pembangunan. Terlebih lagi, anggaran yang sudah diproyosikan untuk pembangunan suatu proyek dipangkas atau dialihkan ke dinas lain hanya semata-mata demi melakukan penghematan anggaran. Melihat kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti tim anggaran pemerintah daerah Buleleng. Dewan menyerangkan rasionalisasi di anggaran induk maupun anggaran perubahan ditiadakan. Belakangan ini yang sering terjadi, memasuki tahun perubahan anggaran, Pemkap Buleleng melakukan rasionalisasi anggaran hampir di semua titik. DPRD Kabupaten Buleleng juga memberikan apresiasi terhadap komitmen eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Buleleng yang mendekati 20% dari pendapatan daerah. Dengan sudah disetujui, yang selanjutnya akan dikevaluasi oleh gubernur, apa yang jadi perencanaan kita ke depan lewat ABBD ini, isya terlaksana dengan baik memenuhi harapan masyarakat. Tentunya, Kepupaten Buleleng, bahwa orang yang ada dibelelengkan, itu harapan kami di BPD Kabupaten Buleleng. Tidak ada lagi nantinya rasionalisasi. Itu yang terpenting, karena hampir beberapa tahun terakhir ini, ABBD kita di saat memasuki perubahan anggaran, itu sudah menjadi rasional. Mudah-mudahan, angka-angka yang sudah disampaikan, yang kita putuskan itu baik dana perimbangan maupun pendapatan bisa tercapai sesuai target yang kita tetapkan, sehingga tidak ada lagi nantinya rasionalisasi di ABBD perubahan. Kalau diketahui, sesuai ABBD 2019 yang dirancang, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 2,370 triliun rupiah, belanja daerah 2,379 triliun rupiah, dan pembihan daerah surplus 8,793 miliar.